banjir terus melanda wilayah tanah kampung terutama mereka yang berada desa Tanjung Mudo Tanjung dan desa paling serumpun wilayah ini memang dari dulu telah menjadi resapan banjir yang bertahun-tahun seakan tidak ada yang mampu mengantisipasi bila musim penghujan datang daerah ini pasti akan menjadi kawasan yang banjir membuat tanggul adalah langkah bijak sepanjang batang merauk yang berakhir di Danau Kerinci meski beberapa bagian telah dilakukan pembunuhan tanggul oleh pemerintah kota sungai penuh namun belum memberikan antisipasi yang menyeluruh warga yang berada di Bantaran Kali Tanjung Bunga memang merasa cemas karena belum ada tanggul yang bisa menahan resapan air dari rumah mereka bila musim hujan dras tiba mereka merasa tidak nyaman dan was-was karena sewaktu-waktu air kiriman dari Kabupaten Kerinci bisa menghantam rumah mereka disini tidak adanya batas membatas untuk wilayah yang tidak dimasuki oleh banjir akhirnya tidak ada semen yang membatasi sehingga banjir sangat mudah masuk ke kawasan mereka nah demikian laporan biologi yang akan sampai dan dari disampai terakhir terakhir ya 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 selamat menikmati masyarakat tidak mengarah ke perembaran jalan jadi pemerintah tidak perlu membuat adanya semacam tanggung pengaman jadi setiap beberapa masyarakat tidak akan meluat lagi ke masyarakat warga masyarakat meminta pemerintah kota sungai penuh untuk merealisasikan penanganan penahanan tebing atau tembok untuk antisipasi banjir yang meluas di desa mereka secepatnya mereka sementara telah mencoba mengantisipasi air yang meluat begitu cepat dengan menggunakan karung pasir warga masyarakat meminta pemerintah kota sungai penuh untuk merealisasikan penanganan penahanan tebing atau tembok untuk antisipasi banjir yang meluas di desa mereka secepatnya mereka sementara telah mencoba mengantisipasi air yang meluat begitu cepat dengan menggunakan karung pasir jam berapa saja itu Pak? jam 1 malam tadi oh kira-kira di belakang itu ada tanggung tidak Pak yang menahan banjir? tidak ada tanggung itu tidak ada apa permintaan bapak tidak dapat? permintaan bapak untuk membuat tanggung tanggung ini? kiri-kiri seperti itu? ya tanggung banjir terus terjadi ini Pak apa kira-kira langkah yang dilakukan untuk antisipasi ini Pak air yang mengalir ke seberang ini? gimana Pak? kami mohon kepada pemerintahan Kota Serumpon kami berhasilkan khususnya untuk 3 desa untuk membuat tanggung di sepanjang sungai Matamarao itu harapan kami sebagai pemerintahan desa paling serumpun dan juga untuk 3 desa